Teman-teman tau nggak kalau 3-4 orang dari 10 remaja itu terkena anemia? Itu banyak lho, hampir sepertiganya. Jangan-jangan kamu juga. Nah, kalau nggak mau terkena anemia, atau bahkan mungkin kamu sadar kamu sudah dalam kondisi anemia, kita perlu tahu dulu nih, penyebabnya anemia itu apa sih? Terus solusinya bagaimana? Dan apa sih itu sebenarnya anemia? Nah, kalau mau tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan anemia, teman-teman tau nggak kalau Indonesia ini punya 3 masalah gisi? Masalah yang pertama adalah masalah kekurangan energi. Masalah yang kedua adalah masalah kekurangan zat gisi mikro. Dan masalah yang ketiga adalah masalah kelebihan energi. Kalau ngomongin masalah kekurangan energi sih, dari fisik kelihatan ya teman-teman, kurus, ceking, seperti itu. Terus kalau terjadi pada bayi, ataupun anak kecil, bisa terjadi stunting, wasting, ataupun berat yang underweight. Ngomongin masalah kelebihan energi, juga kelihatan dari fisik. Gemuk, besar, tapi gemuk dan besarnya dari lemak teman-teman. Biasanya sih kita kenal dengan istilah kegemukan, ataupun obesitas yang lebih parah. Nah, yang aku mau bahas di video ini adalah masalah kekurangan zat gisi mikro teman-teman. Yang bisa aja dari mata nggak kelihatan nih. Eh, tapi ternyata orang tersebut kekurangan zat gisi mikro tertentu. Makanya kekurangan zat gisi mikro ini dikenal dengan istilah hidden hunger, alias lapar yang tersembunyi. Nggak kelihatan, tapi ada. Kali ini, aku mau fokus pada orang-orang yang kekurangan zat besi pada asupannya, yang akhirnya menimbulkan kondisi yang disebut anemia defisiensi besi. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih anemia itu? Anemia sendiri adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya, yang biasa nampak ketika dicek darah nih, kadar abenya lebih rendah dari yang seharusnya. Anemia ini sering disebut dengan istilah kurang darah. Eh, tapi aku perlu jelasin juga nih, kurang darah ini berbeda dengan darah rendah ya. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi di mana tekanan darahnya diukur rendah. Kalau kurang darah atau anemia, sekali lagi adalah kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya. Kalau ngomongin tekanan darah, diukurnya pakai sphikmomanometer atau alatensi, sedangkan anemia ini diketahui dengan cara cek darah. Jadi jangan kebalik-balik ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan nih. Kenapa sih kekurangan sel darah merah ataupun hemoglobinnya ini menjadi masalah? Begini, darah kita ini terdiri mayoritas dari plasma darah, disusul oleh si darah merah atau eritrosit. Lalu sisanya sebagian kecil adalah sel darah putih alias leukosid dan juga platelet atau trombosit. Setiap komponen punya fungsinya masing-masing. Nah, kita sekarang bahas soal sel darah merahnya, karena sel darah merah ini yang jadi masalah pada orang dengan anemia. Si sel darah merah yang berbentuk kepingan cekung ini, di dalamnya ada yang namanya hemoglobin. Nah, fungsi hemoglobin ini sebagai transporter alias pengangkut dari oksigen. Jadi dengan adanya si hemoglobin inilah, oksigen bisa diangkut melalui darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, sel darah merah ini bisa mati nih teman-teman. Jadi tubuh perlu memproduksi ulang. Dan salah satu zat gisi yang diperlukan adalah zat besi tadi. Apa yang terjadi ketika zat besi ini tidak tercukupi? Ya, jumlah sel darah merahnya berkurang. Hb-nya juga makin turun. Kalau Hb-nya makin turun, oksigen yang terangkut ke jaringan-jaringan juga makin turun. Jadi pada orang normal, oksigennya lancar nih diangkut ke jaringan-jaringan tubuh. Tapi pada orang anemia, oksigen yang terangkut jadi berkurang. Oleh karena oksigen yang diangkut berkurang inilah, jaringan-jaringan tidak bisa berfungsi dengan optimal. Makanya gejala anemia dikenal dengan sebutan 5L. Lemah, letih, lesu, lelah, dan juga lalai. Selain 5L ini, dampak-dampak lainnya dari anemia antara lain. Kemampuan belajar jadi turun nih kalau ngomongin belajar. Nilainya antar jadi jelek dong ya. Kan nggak mau ya. Terus kegiatan sehari-hari juga nggak dapat dilakukan dengan maksimal. Karena loyo tadi. Daya tahan tubuh pun juga akan menurun. Nggak mau kan mudah sakit. Apalagi kondisi lagi pandemi seperti ini. Dan yang nggak kalah penting, kalau ngomongin remaja putri anemia nih, kalian kan nggak remaja terus ya. Suatu saat makin lama makin dewasa. Dan ada saatnya nanti kalian akan menikah terus punya anak. Nah kalau anemianya kebawah sampai hamil, itu bisa berbahaya. Resiko anemia saat kehamilan itu bermacam-macam. Bisa bayinya lahir prematur. Berat badan bayi lahirnya rendah. Bayinya kecil gitu. Hingga kematian ibu. Nggak mau kan hal ini terjadi pada kamu? Jadi jangan anggap sepele anemia. Ini bisa aja terjadi pada kamu. Ingat, kekurangan zat gisi mikro itu nggak terlalu kelihatan dari segi fisik. Meskipun sebenarnya pada orang anemia nanti wajah, kelopak mata, lidah, dan bibirnya akan kelihatan pucat. Tapi sekali lagi nggak sekelihatan kalau kamu kurus ataupun kegemukan. Prevalensi alias kejadian anemia pada remaja ini besar loh, 32%. Artinya 3-4 dari 10 orang remaja itu anemia. Dan prevalensinya lebih besar pada remaja cewek nih dibanding remaja cowok. Nah kalau kamu nggak mau kena anemia defisiensi besi, kita perlu tahu nih penyebabnya apa. Kok bisa seseorang defisiensi zat besi sampai terjadi anemia tadi? Dan gimana solusinya? Seseorang sendiri bisa defisiensi atau kekurangan zat besi karena 4 hal. Penyebab pertama jelas. Asupannya kurang. Pola makannya kurang zat besi. Apalagi mungkin yang suka diet-dietan ngasal nih. Awas, malah jadi anemia. Terus yang pola makannya juga ngikutin gaya vegan, nggak makan lauk hewani, perlu hati-hati juga ya. Harus dicek asupan besinya harus cukup juga. Lalu penyebab yang kedua. Penyerapan zat besinya menurun. Misalnya nih, ada masalah dengan pencernaan. Atau mungkin kalian hobi mengkonsumsi minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Nanti gue jelaskan ya apa aja minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Lalu, penyebab yang ketiga. Kebutuhan zat besi kalian memang lagi tinggi-tingginya nih. Contohnya ya, pada kalangan remaja ini, kalian kan lagi bertumbuh-tumbuhnya pesat tuh. Nah ini kebutuhan zat besinya meningkat pesat juga. Dan yang terakhir, penyebab yang keempat adalah ketika kalian kehilangan banyak zat besi. Contohnya nih, misal remaja perempuan, menstruasi berat atau menstruasi berkepanjangan. Kan kehilangan banyak darah tuh, otomatis cadangan zat besi juga akan banyak berkurang. Nah kalau sudah tahu penyebabnya, sebenarnya kuncinya untuk anemia defisiensi besi ini ya sederhana. Jangan sampai kalian kekurangan zat besi. Nah aku kasih 4 tips ya, supaya asupan zat besinya menjadi lebih baik dan jadi tercukupi. Yang pertama, konsumsi sumber zat besi dari makanan dengan porsi yang cukup. Nah sumber zat besi dari makanan itu ada yang bentuknya heme, atau dibacanya hem gitu ya. Dan ada yang non-hem. Yang hem ini datangnya dari lauk protein hewani. Contohnya nih, hati ayam, daging sapi, telur, ikan, ayam, dan juga tiram atau kerang. Itu semua sumber zat besi dengan bentuk hem. Kalau yang non-hem, itu sumbernya dari nabati, misalnya seperti kacang hijau, kacang merah, bayam, tempe, sawi, kentang, hingga biji wijen. Sumber hem sendiri lebih mudah diserap oleh tubuh, jadi usahakan setiap makan besar kamu ada lauk protein hewannya. Lalu tips yang kedua, konsumsi sumber-sumber zat besi tadi bersamaan dengan sumber vitamin C. Karena ternyata vitamin C ini dapat meningkatkan penyerapan dari zat besi. Termasuk zat besi non-hem tadi, penyerapannya juga akan meningkat kalau kamu konsumsi bersamaan dengan sumber vitamin C. Jadi bisa nih, misal makan besar ditemani kudapan buah seperti jeruk dan pepaya yang tinggi vitamin C. Atau makan besarnya, pastikan ada sayur yang tinggi vitamin C juga, seperti brokoli dan tomat. Ataupun bisa juga nih, makan besar ditemani minuman yang tinggi vitamin C seperti air jeruk ataupun jus jambu. Masuk ke tips yang ketiga, jangan makan besar bersamaan dengan minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, masih ingat kan, tadi salah satu penyebar defisiensi zat besi adalah penyerapannya terhambat. Nah, yang bisa menghambat penyerapan zat besi ini adalah minuman seperti kopi dan juga teh. Karena keduanya mengandung tanin. Tanin ini dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi hindari ya, konsumsi keduanya bersama dengan makan besar. Bisa dikasih jeda nih, misal 2 jam seperti itu dari makan besar baru minum kopi dan teh. Jadi penyerapannya zat besi bisa optimal. Lalu tips yang keempat, yang terakhir, kamu bisa juga nih konsumsi tablet tambah darah atau disingkat TTD. TTD ini adalah suplementasi yang didalamnya mengandung zat besi. Jadi bantu banget untuk memenuhi kebutuhan zat besi kamu. Ada beberapa pertanyaan nih biasanya terkait konsumsi TTD ini. Yang pertama adalah, aman atau enggak? Jawabannya, aman. Meskipun bentuknya kayak tablet ataupun pil seperti itu ya, ini bukan obat kok. Ini suplementasi. Sekali lagi, aman. Lalu pertanyaan yang kedua, cara minumnya gimana? Minumnya gampang kok, cukup 1 kali seminggu aja. Dan minumnya juga terapkan bersama tips yang lain tadi. Jadi minumnya jangan sama teh, karena banyak orang sukanya minum obat sama teh gitu ya. Dan konsumsilah juga bersama dengan sumber vitamin C, agar penyerapannya baik. Misal diminum bersama dengan air jeruk. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, ada orang yang mengeluh, mual setelah minum TTD. Tenang aja, ini tidak terjadi ke semua orang kok. Dan kalaupun ada, itu hanya di awal aja. Tipsnya, konsumsilah TTD setelah makan, jangan saat perut kosong. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada yang mengeluh nih. Tinjanya jadi hitam setelah mengkonsumsi TTD. Ini juga tidak perlu dikhawatirkan kok, tidak berbahaya. Karena warna hitam tadi sebenarnya ditimbulkan dari kelebihan zat besi yang tidak diperlukan oleh tubuh, kemudian dibuang bersama dengan tinja. Aman. Yang patuh ya, kalau konsumsi TTD, karena seringkali nggak diminum nih TTD-nya, karena males ataupun lupa. Nanti anemia beneran malah repot. Nah sekarang udah tau ya, seluk beluk soal anemia defisiensi besi dan juga penyebabnya serta solusinya bagaimana. Jadi kamu bisa mengatasinya nih. Memang tidak semua anemia akibat defisiensi besi, tapi hal yang paling sering ditemui itu ya anemia karena defisiensi besi. Kalau setelah melakukan saran-saran di video ini, anemiamu tidak kunjung membaik, kamu bisa cek ke dokter ya. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga Indonesia lama-lama bisa terbebas dari anemia, karena semua remaja sadar akan pola makan dan pola hidup yang sehat, dan bisa jadi lebih berprestasi. Sehat terus ya teman-teman.